Assalamualaikum sahabat salihah jadi di video ini aku bakalan share bagaimana tips menghatamkan Al-Quran dengan cepat sebagaimana kita tahu Al-Quran adalah kitab Allah yang dimana jika kita membacanya maka pasti akan bernilai ibadah dan juga pahala Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf maka satu kebaikan baginya dan satu kebaikan itu dibalas 10 kali kebaikan luar biasa sekali Masya Allah kali lipatnya dan ada juga hadis lain yang mengatakan bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepadanya bagaimana bisa kita tidak tergiur dengan pahala-pahala yang Allah tawarkan bagaimana bisa kita masih terus-terusan saja membaca novel sedangkan Al-Quran kita tinggalkan oleh sebab itu oleh sebab itu mari sahabat salihah semuanya kita sempatkan setiap harinya membaca Al-Quran tips dari aku yang pertama itu tentunya kita harus punya niat kenapa niat? karena jika semuanya kita niatkan hanya karena Allah hanya untuk mencari ridha Allah maka Allah pun akan membantu kita untuk senantiasa bisa mencapai tujuan yang kita inginkan yang kedua itu kita harus punya pegangan Al-Quran yang netap jadi misalkan aku pegang Al-Quran selalu yang ini sebisa mungkin kita jangan pernah ganti-ganti Al-Quran kenapa? karena apabila kita senantiasa terus membaca Al-Quran terus diulang, 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 membaca, membaca mudah-mudahan selain kita bisa menghatamkan Al-Quran kita pun bisa sampai hafal Al-Quran karena kita sudah tahu letak-letak ayatnya di mana lembar per lembarnya apa yang baris atas atau baris bawahnya seperti apa jadi kita bisa hafal juga dan yang ketiga kita harus punya targetan hatam itu mau berapa hari gitu punya jangka waktu kalau kita nggak dijangka waktu atau kalau kita nggak di target kadang-kadang kita itu lupa dan ah nanti aja besok aja besok lagi terus sampai akhirnya nggak baca sehari itu jadi misalkan pertama itu waktu tercepatnya adalah 3 hari nah kita dalam waktu 3 hari bisa hatam Al-Quran bagaimana caranya nih yang pertama berarti kita harus setiap harinya membaca 10 juz karena dalam Al-Quran satu hataman itu ada 30 juz dalam satu hari kita membaca 10 juz banyak banget bagaimana caranya caranya dengan dicicil dicicilnya kapan dalam satu hari kita punya waktu sholat fardu 5 subuh luhur asar maghrib dan isya dalam satu waktu kita membaca 2 juz Al-Quran 2 juz dikali dalam 5 waktu sama dengan 10 juz tidak terasa jika kita istiqomah dalam 3 hari itu setiap waktu sholat kita baca 2 juz maka insya Allah hatam Al-Quran pun akan selesai dalam waktu 3 hari dan kalau misalkan aduh terlalu terlalu banyak bacanya misalkan terus waktunya maka kurang aku baca Al-Quran nya masih belum benar atau kayak gimana kita coba dalam waktu 1 bulan dalam waktu 1 bulan 1 bulan itu rata-rata ada 30 hari berarti dalam 1 hari kita baca 1 juz bagaimana nih caranya kita 1 hari bisa hatam 1 juz caranya dengan membaca Al-Quran di setiap waktu sholat sama halnya dengan tadi dalam waktu dalam 1 hari kita itu punya sholat fardulim subuh duhur pasar maghrib dan isya dalam 1 waktu kita membaca 2 lembar mushhaf Al-Quran kenapa 2 lembar karena rata-rata 1 juz Al-Quran itu terdapat 10 lembar rata-rata jadi pasti kita bisa menghatamkan dalam waktu 30 hari terus menerus istiqomah dalam setiap harinya 1 waktu sholat kita baca 2 lembar 2 lembar 2 lembar tidak terasa nantipun kita akan hatam dalam waktu 30 hari dalam waktu sebulan masyaallah luar biasa sekali jadi yuk teman-teman semuanya kita baca Al-Quran jangan sampai kalian lupakan Al-Quran ini karena jika kita baca 1 huruf saja kebaikan untuk kita itu sampai 10 kali lipat nah jangan pernah menyianyiakan apa yang Allah mudahkan jangan pernah kita sia-siakan apa-apa yang Allah perintahkan karena itu pasti bernilai kebaikan semuanya jadi semuanya yuk kita semangat membaca Al-Quran mudah-mudahan kita bisa mentadaburinya mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengamalkannya dan setelah kita sering menghatamkan Al-Quran mudah-mudahan kita bisa hafal 30 juz Al-Quran ini jadi itu tips dari aku untuk kita bisa menghatamkan Al-Quran dengan cepat jadi kita sama-sama belajar semuanya kita sama-sama mengingatkan dalam kebaikan mudah-mudahan Allah senantiasa kumpulkan kembali kita bersama di syurganya Allah terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini jangan lupa like share comment and subscribe terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Sampai jumpa